Komisi Pemberatasan Korupsi memastikan akan mengundang Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kaisang Pangerep, dan menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, untuk klarifikasi penerimaan fasilitas jet pribadi. Namun, KPK belum menentukan waktu karena masih menelaah laporan masyarakat yang telah masuk ke Direkturat Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat KPK. Tua KPK Nawawi Pomolango menjelaskan, tidak ada istilah pembatalan untuk memanggil atau mengundang Kaisang Pangerep terkait dugaan gratifikasi penerimaan fasilitas jet pribadi. Namun, ada mekanisme atau prosedur yang tidak memungkinkan untuk menindaklanjuti melalui Direkturat Gratifikasi, sehingga KPK mengalihkan strategi dengan menindaklanjuti melalui Direkturat PLPM KPK. Nawawi memastikan tidak ada tekanan dalam proses menindaklanjuti laporan dugaan gratifikasi Kaisang. Yang persangkutan ini kan bukan penyelenggara negara, misalnya seperti itu. Dan kebetulan memang kita tadi belum memiliki itu, POB untuk yang keisemacam itu. Secara bersamaan itu kemudian ada laporan dari satu lembaga swadaya, maki kalau tidak keliru juga, ada pelaporan seperti itu. Nah pelaporan seperti itu, kita sudah memiliki prosedur operasional baku seperti apa, kalau ada laporan dan lain sebagainya, tidak perlu diperseratkan bahwa ini penyelenggara negara atau apa, kita bisa melakukan itu. Betul-betul ini hanya semacam prosedur administrasinya saja, tidak ada sama sekali kita kemudian bilang ini gara-gara tekanan. Kalau tekanan itu, kita menghentikan itu semua. Tidak ada masalah sebenarnya. Yang kami bisa pastikan bahwa proses itu masih berlangsung dan itu dilaksanakan oleh Direkturat PLPM. Dan siapapun mereka, kita tidak terlalu membeda-bedain sih. Terima kasih.